wuhh warnanya cuy GP7 power core CNC pedator Halo teman-teman semua selamat datang di channel aku di channel Mas Kendir dan pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak kalian semua mereview scarjus unboxing ya eh kebalik unboxing scarjus review kenapa GP7 tipe core core berapa power core yang CNC pedator ya langsung aja kita ambil kenapotnya gimana ya oke ini dia kenapotnya dan ini belum tahu suaranya gimana ntar kita take sound aja langsung langsung kita pasang juga kita tes dan jangan lupa kalian review juga gimana suaranya nanti di komentar ya oke oke guys ini kita review bentar ya dari boxnya ini dari box cukup simpel sih kalau untuk GP7 cuman dua warna sama logo besar disini selanjutnya langsung kita buka bagian dalam nah seperti ini penampakannya untuk pengirimannya sendiri sih bagus ya ada istilahnya kayak ada pelindungnya walaupun cuman karjus ya tapi ya cukup ter terpercaya ya ya cukup aman lah kalau sahabat kirim pesan yang jauh oh ya jangan lupa sebelumnya dapat kenapot ini dari satu toko online shop di Shopee dan cukup recommended ya kalau kalian mau coba apa namanya GP7 power core 1 CNC ya CNC Predator setelah kita buka boxnya tadi yang kita dapat pertama ada tiga bagian yang dikenalkan ini yang pertama leheran disertai power bomb atau megabomb ini ya GP7 ada lesernya dan menandakan original terus ada pipa tengah ini sambungan gini ya gini sama silindernya ini aku pilih ini ini karena temen-temen pada merekomendasikan coba pakai GP7 mas GP7 terus kalian di review gimana suaranya nah kebetulan aku dapat yang GP7 power core 1 yang predator dan berbahan CNC bedanya sama yang balistik RS sama pedator itu disini kalau yang balistik itu ininya apa congolnya ini atau lanjutnya ini itu banyak kayak gini ya arumunium apa-apa ini sih kayaknya kayak gini loh terus ya kayak gitu tapi kalau yang CNC yang kayak ini kenapa ini itu disininya apa namanya ada ini merah ini sama bahannya ini pun juga beda yang congol kayak tadi loh itu ya dari berat knalpot enggak terlalu berat sih ringan terus warnanya yang cukup elegan kayak nevi tapi doff juga agak mengkilap gitu langsung aja kita unboxing ya kita buka plastiknya seperti ini penampangannya wuuh warnanya cuy keren abis wuuh tuh maaf ya nggak berarti soalnya sore-sore juga ini apa nyaluknya seperti ini ya GP7 power core CNC pedator disini juga keren men ada kayak gimana ya kayak di hibur itu ya GP ini ngeliatan nih GP7 dan ini bagian belakangnya kayak gini ya Oke kita lanjut ke pipa tengah ini pipa tengahnya wah dibuntel istilahnya dibuntel plastik sama bakulnya pasal oh sama kita dorong aja guys oke buat lara-raga tangan sebelum memasang wuhh cakep ya wuhh terus ya juga sebelumnya belum pernah pakai kaput GP7 ya penasaran karena temen-temen pada nyuruh pakai GP7 makanya kita pakai GP7 sesuai permintaan mas kameramen ya mas yoi kenapa kok milih GP7 mas kita sesuaikan sama wilsonnya mas dong minat silahkan hubungi kami udah lagi ya temen-temen kabar-kabar oke semuanya terpasang nama ini ya terpasang sudah terkelepas maaf nah mas oke langsung aja udah sekarang kita pasang ke motor Alex ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita udah sampai tempatnya dan langsung aja kita cekson knall-pod GP7 power core 1 yang tipe playhator Oke kita cek stasionalnya dulu Jadi ini suara waktu idul ya Atau gak stasioner Seperti ini Oke guys jadi itu tadi ya suaranya Dapat jb7 yang pedator CNC power core 1 Menurut aku ya ini suaranya lebih ngebuss ya Ngebussnya tuh padat gitu Jadi ya padat berisi juga gak terlalu jepir banget Terus disini ada megabomb Itu mungkin juga membantu Apa mas fungsi megabomb? Biar powernya lebih kuat Nah powernya lebih dapet Tenaga motonya dapet Mungkin segitu aja review kenal port kali ini Db7 ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian Terima kasih Dan see you on the next video Bye 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 Terima kasih.